Intro Halo gamers, kembali lagi di channel Indogamers Oke, kali ini kita mau bahas mengenai profil dan kontroversi RRK Lemon Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan update-an dari kita Nama Lemon pasti sudah tidak asing bagi para pemain MLBB Yaps, dia merupakan pro player MLBB andalan tim RRK Hoshi Dia merupakan salah satu gamer terbaik yang dimiliki Indonesia Lemon memiliki nama asli Muhammad Ihsan Dia lahir di Bada Aceh pada tanggal 30 Desember 1998 Kini usianya menginjak 25 tahun Lemon dikenal sebagai pendiam karena jarang berbicara di depan kamera Lemon menyukai dunia game sejak usia 6 tahun Dia lebih banyak menghabisi masa kecilnya di warnet atau warung internet Bersama rekan-rekannya Mungkin kamu belum tahu alasan sebenarnya Lemon suka nge-net semasa kecil Ceritanya miris banget guys Lemon suka nge-net atau nge-warnet semasa kecil Karena kerap mendapat bulian di sekolah Hal ini membuatnya mencari pelarian dengan bermain game Sewaktu di warnet, Lemon sering memainkan game Dota 1, Heroes of Never, dan League of Legends Lantas bagaimana perjalanan Lemon hingga menjadi pro player MLBB Lemon rupanya sudah memainkan MLBB sejak 2016 tahun kelahiran MLBB Pada tahun 2017, Lemon resmi menjadi atlet esport setelah bergabung dengan RRK O2 Sekarang namanya RRK Hoshi Lemon memiliki andil dalam membesarkan RRK Hoshi Hingga namanya menggelar di kaca dunia tidak hanya Indonesia Dalam bermain MLBB, Lemon bisa dikatakan multi-talent Dia bisa memainkan berbagai rol Kedati begitu, Lemon lebih dikenal sebagai pemain dengan rol mage Lemon sangat lihai memainkan hero Kagura Dia pernah fenomenal ketika mendapat kesempatan bermain Kagura di MSL Mobile Legends S1 pada tahun 2018 Kala itu, Lemon bersama RRK menaklukkan FVMBA Malaysia dalam durasi singkat yaitu 5 menit Tidak sampai itu guys, Lemon juga disebut-sebut sebagai Alien Asal usulnya, karena Lemon sering menggunakan hero non-meta ketika sedang mengikuti turnamen Julukan Alien adalah pujian yang diberikan atas skill yang dimilikinya Julukan tersebut pertama kali dilontarkan Danki, mantan pro player di EVOS Legends Lo juga perlu ketahui asal usul inisial nama Lemon Yaps, Lemon merupakan nama panggung si Isan ini Dia memilih nama panggung Lemon dengan ketidaksengajaan Dimana Lemon sebelum masuk RRK Pernah ditanya salah satu rekannya terkait nickname game bernuansa buah Spontan si Isan menjawab Lemon Lantaran dirinya kalau membuka kulkas Selalu melihat Lemon, dia pun memilih nama itu Apa saja sih prestasi Lemon bersama NRK Hoshi? Pasti banyak guys Prestasi Lemon bersama NRK diantaranya Juara MPL ID Season 2, 5, dan juga 6 Di kaca internasional, Lemon bersama NRK Hoshi berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Mobile Legends NRK Hoshi berada di posisi kedua M1 Mobile Legends setelah dikalahkan EVOS Esports Kemudian, NRK Hoshi menempati posisi ketiga di M2 Mobile Legends Malang melintang di dunia Esports Kamu tahu nggak berapa penghasilan Lemon sebagai atlet Esports? Dikuti pelik Wpedia, estimasi pendapatan Lemon sebagai atlet MLBB mencapai 119.000 USD Hasil ini dikonversikan berdasarkan kemenangan Lemon bersama NRK Kalau dikonversikan USD ke rupiah, estimasi mencapai 1,7 miliar rupiah Lemon juga memiliki penghasilan sebagai streamer Mengutip data sosial blade, kanal Youtube pribadi Lemon at NRK Lemon Dapat menghasilkan cuan 2.300 hingga 36.800 USD Atau 34.000.000 sampai 544.000.000 rupiah setiap bulannya Angka ini kemungkinan naik dan turun setiap tahunnya Meski begitu, total penghasilan Lemon belum dapat ditaksir pasti Sebab ada penghasilan yang berasal dari donasi-donasi penggemar Masuk part terakhir, yakni kontroversi Lemon Pertama, Lemon pernah menjadi perbincangan saat MPL Season 8 Kala itu, Lemon memilih rehat sehingga menuai pro dan kontra Dari penggemar hingga pro player Beberapa pro player menilai wajar Lemon memilih rehat Sebab Lemon sudah memilih RRK sejak MPL Season 1 Kedua, Lemon pernah berang ketika adanya akun TikTok yang menggunakan namanya Live pada April 2023 Bukan tanpa alasan Lemon berang Pasalnya akun yang mengatasnamakannya memasang Saweria Hal itu bisa berbahaya bagi orang-orang yang tidak mengetahui akun TikTok tersebut palsu Mereka bisa memberikan donasi dan gift secara sukarela Ketiga, Lemon pernah disukan penyuka sesama jenis Ini yang paling heboh guys Isu ini bergulir pada Juni 2023 di media sosial TikTok Lemon dituding penyuka sesama jenis Karena memfollow beberapa akun Instagram dengan catatan bio pelangi di alamannya Salah satu akun TikTok yang menyebarkan isu tersebut adalah Daily Mobile Legend Real Kala itu, dia membagikan tangkapan layar Yang melihatkan akun Instagram Lemon memfollow beberapa akun pelangi Seperti akun Instagram Mars Troll, I'm Kobe, Bradley, Zane Phillips, hingga Mars Bill Pots Lemon sendiri tidak memberikan klarifikasi isu tersebut Meski banyak netizen yang mendesaknya berbicara Oke guys, itu dia profil dan kontroversi RRG Lemon Bagaimana menurut kalian sosok RRG Lemon? Tulis pendapat lo di kolom komentar Dan kalau lo suka video ini, jangan lupa kasih like Stay tuned terus di channel Indogamers Dan kita bertemu lagi di video berikutnya Salam Indogamers Sampai jumpa di video berikutnya